Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membicarakan makam Nur Muhammad Makam Nur Seorang salik yang telah mengetahui ilmu Ma'rifatullah Ia akan sampai pada tataran tertinggi Yaitu tataran rasa bersatunya manusia dengan Allah Atau dikenal dengan sebutan wahdatul wujud Hal tersebut dapat Anda bayangkan dengan air laut dan ombak Air laut dan ombak secara lahiriah merupakan dua hal yang berbeda Tetapi pada hakikatnya ombak itu berasal dari air laut Sehingga keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisah Makam Nur Muhammad adalah makam paling tinggi dari pencarian Dari pencapaian dan pendakian para supi menuju Ma'rifatullah Menuju Ma'rifat kepada Allah Tiada lagi matkam atau puncak paling tertinggi sesudah ini Kesimpulannya berbahagialah orang-orang yang dapat menyandingkan penyatuan sumber asal Semua penciptaan dalam satu yakni Nur Muhammad juadanya Jadi hendaklah engkau menghakikatkan bahwa semuanya adalah Nur Muhammad juadanya Yakin Nur Muhammad sebab ia berada pada satu kedudukan yang tinggi dan terbuka Jadi semuanya akan terbuka hijab yang membatasinya Allah telah menciptakan Nur Muhammad Dan Nur itu telah diwarisi melalui generasi Nabi-Nabi hingga Ia sampai kepada Abdullah bin Abdul Muttalib Dan turunlah kepada Nabi Muhammad s.a.w. Sesungguhnya yang mula-mula dijadikan Allah adalah cahaya Nur Muhammad Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum sesuatu Nur Nabimu Daripada Nurnya maka jadilah Nur tersebut berkeliling dengan kudratnya Sekira-kira yang dikandaki pada Allah padahal tiada pada waktu itu lagi sesuatu pun Tidak ada Lawul Mahfuz, Lawul Mahfuz, Kalam, Surga, Neraka, Malaikat, Langit, Bumi, Matahari, Bulan, Jin, dan Manusia Tiada apa-apa yang diciptakan kecuali Nur Muhammad Jadi Allah menciptakan seluruh alam semesta ini belum ada apa-apanya Yang diciptakan Nur Muhammad dulu Dari Nur inilah kemudian diciptakannya Kalam, Lawul Mahfuz, dan As, Arsi Allah Kemudian memerintahkan Kalam untuk menulis dan Kalam bertanya Ya Allah apa yang harus saya tulis Allah berfirman tulislah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Atas perintah itu Kalam berseru Oh ya betapa sebuah nama yang indah dan agung Muhammad itu bahwa dia disebut bersama Asmamu yang mahasuki Ya Allah Allah kemudian berkata Wahai Kalam Jagalah kelakuanmu Nama ini adalah nama kekasih aku Dari Nurnya Aku menciptakan Arsi, Kalam, dan Lawul Mahfuz Kamu juga diciptakan daripada Nurnya Jika bukan karena dia Aku tidak akan menciptakan apapun di alam semesta ini Jika bukan karena dia Aku tidak akan menciptakan apapun di alam semesta ini Dan ketika Allah telah mengatakan kalimat tersebut Kalam itu terbelah dua Karena takutnya akan Allah Dan tempat dari mana kata-katanya tadi keluar menjadi tertutup Sehingga sampai dengan hari ini Ujungnya tetap terbelah dua Dan tersumbat Sehingga dia tidak bisa menulis Sebagai tanda Dari rahasia Ilahiyah Yang agung Dan mahasuci adanya Maka Jangan Jangan seorang pun gagal Dalam memuliakan Dan menghormati Nur Nabi Muhammad SAW Atau menjadi lalai dalam Mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW Karena Beliaulah taulah dan terbaik Di seluruh alam semesta ini Yang cemerlang Lagi mulia dan suci adanya Atau Membangkang dan meninggalkan kebiasaan Beliau yang mulia Yang diajarkannya kepada kita Jadi janganlah kita Berpaling dari Ajaran Nabi Muhammad SAW Berikut salah satu ilmu Dalam kasanah budaya Nusantara Agar kita boleh Menuju Nur Muhammad Yang agung tersebut Hendaklah kamu Menerima inti syari Dari pelajaran Dari tabiat beliau Ahlak beliau Hendaknya kita mengikuti Perkataan beliau Hingga kita menjadi Orang mukmin sejati Akhirul kalam Wabillahi taufiq wal hidayah Summa assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa